Hari ini kita hias polaroid bareng yuk Pertama-tama, aku akan buat framenya Jadi disini aku pakai kertas bermotif Kemudian aku pakai cutter untuk potong bentuk kotak Pastikan kotaknya cukup besar ya Disini aku akan pakai foto bias aku di NCD, yaitu doyong Aku pakai isolasi supaya fotonya nggak lari-lari Dan di beli yang belakangnya akan aku bungkus Jadi ini seperti kalian lagi membungkus kado Supaya keempat sisinya tertutup Setelah selesai, jadinya seperti ini deh Aku akan pakai washi tape dan sticker untuk hiasan Jadi disini berhubung fotonya juga punya tema warna pink Aku akan pakai hiasan yang temanya warna pink juga Aku juga akan menambahkan beberapa sticker transparan Karena menurutku terlihat cocok dan lucu Disini aku juga menambahkan beberapa sticker yang kecil-kecil Supaya terlihat lebih penuh Kalau udah selesai, selanjutnya aku akan pakai ballpoint hitam untuk tulis namanya Dan terakhir, aku tambahin beberapa hiasan lagi pakai ballpoint emas Supaya hiasannya tahan lama dan nggak lepas Disini aku akan masukin ke dalam plastik ya Dan jadi deh Semoga video hari ini menyenangkan Bye-bye Hai semua, hari ini kita buat kalender yuk Pertama-tama, potong karton menjadi ukuran seperti yang ada di gambar Selanjutnya, kita akan buat tanda di garis-garis tersebut menggunakan bagian belakang dari cutter Ingat ya, jangan sampai terpotong Setelah selesai diberikan tanda, selanjutnya bisa dilipat jadi seperti ini Kalau sudah dilipat, selanjutnya kita akan tempel bagian atasnya Supaya berbentuk seperti segitiga Disini aku akan pakai double tape untuk menempelkannya Saat ditempel, bentuknya seharusnya berbentuk seperti ini Pastikan kalendernya bisa berdiri sendiri ya Selanjutnya, aku akan hias supaya terlihat lebih bagus Jadi disini aku pakai kertas motif Kalian bisa pakai kertas lipat maupun kertas kado Di bagian belakangnya aku kasih double tape Dan ini akan aku pakai untuk membungkus bentuk yang tadi kita buat Setelah selesai dibungkus, hasilnya seperti ini Lanjut, kita akan pakai steak ice cream Ini kartonnya dipotong sesuai ukuran yang ada di gambar ya Steak ice creamnya juga dipotong sesuai dengan panjang dari karton tersebut Untuk yang tidak punya steak ice cream, bisa juga pakai kertas karton Beberapa ditumpuk supaya jadi tebal Kalau sudah, kertas kartonnya akan kita tempel di atas steak ice cream Disini aku juga pakai double tape Setelah kartonnya selesai ditempel Selanjutnya, kita akan tempel steak ice creamnya ke bentuk yang tadi awal sudah kita buat Disini, tempel di bagian bawah seperti ini ya Sekarang, aku akan hias kalendernya Jadi disini aku pakai kertas gambar dan juga stiker Stikernya aku tempel ke kertas gambar Kemudian akan aku potong sesuai bentuknya Setelah selesai digunting Hasilnya seperti ini Kalau sudah, aku akan pakai lem untuk menempelkan stiker yang lebih besar ke bagian bawah seperti ini Dan stiker yang lebih kecil akan aku tempel di bagian atas Untuk tanggalannya sendiri, ini aku print dari internet Tapi kalian bisa juga kok kalau mau pakai tulisan tangan Dan ini bisa dipakai berulang-ulang loh Semoga video hari ini membantu Bye-bye Hai semuanya Hai semuanya, hari ini kita buat tempat pensil yuk Pertama-tama, potong karton duplek sesuai ukuran yang ada di gambar Setelah itu, pakai bagian belakang dari cutter untuk menebalkan garisnya Untuk bagian bawah bisa dipotong hingga lepas seperti ini Kalau sudah, sekarang kita akan lipat kartonnya sesuai dengan garis-garis Pastikan semuanya terlipat dengan baik Dan yang di bawah juga dilipat ya Selanjutnya, kita akan potong kelebihan kartonnya Dan sekarang akan kita buat menjadi bentuk kotak Jadi disini aku akan pakai double tape untuk menempelkannya Tempel kartonnya sehingga berbentuk seperti balok Sekarang kita akan tutup bagian bawahnya Aku juga akan pakai double tape untuk menempelinnya Kita akan mulai dengan menempelkan double tape di sisi yang lebih pendek Ini tempelnya di bagian luar ya Setelah itu, ambil double tape lagi Dan kita akan tempel di bagian yang lebih besar Setelah itu, lipat bagian yang lebih besar ke dalam Sehingga bagian bawah boxnya tertutup seperti ini Sekarang, kita akan melapisi bentuk dasar itu menggunakan kertas motif Kalian juga bisa pakai kertas lipat atau kertas kado kok Untuk kertas motifnya sendiri, ini aku gambar dan aku print sendiri Disini aku akan pakai double tape Karena kalau pakai lem, biasanya suka bergelombang Tempel hingga semua sisinya sudah terbungkus Sehabis itu, kita akan bungkus bagian bawahnya Jadi ini kelebihan kertasnya dipotong bentuk segitiga seperti ini Dan tinggal ditipatnya ke dalam Disini aku akan pakai solasi ya Tapi kalian juga bisa pakai double tape atau lem kok Terserah kalian Kalau sudah selesai dibungkus, selanjutnya ambil steak es krim dan karton Kartonnya dipotong sesuai gambar Dan steak es krimnya juga akan dipotong sesuai lebar dari karton itu ya Sehabis itu pakai double tape untuk menempelkan steak es krimnya ke karton Jadinya seperti ini Kita balik dan tempelkan lagi double tape di bagian belakangnya Kalau sudah, tempel steak es krim beserta karton ke bentuk dasar yang tadi Dan sekarang sudah bisa dihias Disini aku akan pakai washi tape untuk menghias karton yang bagian bawah Selanjutnya aku juga akan pakai gambar ini Ini stikernya udah aku tempel ke kertas gambar sebelumnya Dan langsung aja dilem Kalau sudah, tempat pensil kalian sudah jadi deh Ini bisa dipakai untuk simpan pensil seperti biasa Dan fungsi lainnya adalah di bagian depan bisa kalian pakai untuk taruh kalender Maupun kertas notes Jadi menurut aku ini praktis Semoga video hari ini membantu Bye-bye Hai semuanya Hari ini kita buat tempat washi tape yuk Pertama-tama siapkan kertas yang tebal Disini aku pakai kertas gambar Dan ukur supaya sesuai dengan yang ada di gambar Setelah selesai diukur Bisa kalian potong Dan setelahnya pakai bagian belakang dari cutter Untuk menebalkan garisnya Sekarang aku akan pakai gunting Untuk potong bagian yang ada di bawah Setelah selesai dipotong Seharusnya jadinya seperti ini Kalau sudah, lipat sesuai garis-garis yang ada Jangan lupa untuk lipat bagian bawahnya juga ya Disini aku akan potong sedikit bagian yang lebih pendek Supaya nanti lebih rapi Sekarang kita akan mulai buat bentuknya Pertama-tama tempel double tape di bagian yang lebih kecil Ini tempelnya di sisi dalamnya Kemudian ditekuk sehingga berbentuk seperti ini Setelah itu, tempel lagi double tape di bagian yang lebih besar Ini juga tempelnya di sisi dalam Kemudian ditekuk sehingga menjadi seperti ini Terakhir, tempel double tape di kelebihannya Dan ini akan kita tempel di bagian luar Kalau sudah jadi, sekarang bisa dihias Disini aku akan pakai washi tape Jadi aku tempel di bagian depan Dan aku akan potong kelebihannya Biar tempat washi tape-nya lebih lucu Disini aku akan tempelin sticker di bagian depan Dan terakhir, aku akan tulis washi tape di label seperti ini Dan aku potong mengikuti bentuknya Tinggal ditempel deh Dan tempat washi tape-nya udah jadi Ini muat untuk 6 buah washi tape yang ukuran normal Kalau kalian yang punya lebih banyak washi tape Bisa juga kok atur ukurannya supaya lebih panjang Atau cek tutorial DIY washi tape organizer aku di Youtube Kalau kalian emang punya washi tape yang banyak banget Semoga video hari ini membantu Bye-bye Hai semuanya Hari ini kita hias top loader bareng yuk Untuk kalian yang koleksi fotokart alias kertas ganteng Pasti udah familiar banget kan sama yang namanya top loader Jadi disini aku keluarin dulu top loadernya Dan akan aku hias pakai macam-macam sticker Hari ini aku akan buat yang temanya warna pink Karena ini fungsinya untuk simpan fotokart Disini aku akan dekorasi stickernya membentuk frame di samping-samping Supaya kalau fotokartnya dimasukin masih keliatan dengan jelas Untuk stickernya sendiri Disini aku pakai bentuk dan motif yang berbeda-beda Tapi semuanya masih senada yaitu warna pink Supaya sesuai dan terlihat cocok Aku juga pakai pinset untuk bantu nempelin Karena stickernya itu kecil-kecil banget Walaupun top loader terbuat dari plastik Tapi entah kenapa sticker tuh gak lepas Jadi kalau kalian salah tempel pun sedikit susah ngelepasnya Maka dari itu kalian gak perlu khawatir Kalau habisi hias takut lepas Terakhir disini aku akan nambahin sticker huruf Dan top loadernya udah jadi deh Lucu banget kan kalau diisiin fotokart kayak gini Untuk kalian yang suka hasilnya tapi merasa buatnya susah Bisa langsung cek di Shopee kita ya Linknya ada di bio Bye-bye Hai semua Hari ini kita buat kartu yuk Ini bisa buat kartu natal Ataupun untuk kalian kirim ke penpol kalian Pertama-tama Aku siapin kertas gambar ukuran 9x21 cm Setelah itu akan aku lipat bagi jadi 3 Sehingga masing-masing lebarnya 7 cm Sekarang aku akan mulai buat bagian dalamnya Jadi disini aku pakai kertas Kemudian aku lipat bagian samping-sampingnya Sehingga mereka bertemu dan bertumpukan di bagian tengah Kalian bisa lem dan setelah itu akan kita lipat jadi 2 Dan lem lagi Pastikan kalian gak lem sampai ujung Setelah itu kalian bisa potong Dan kalau sudah dipotong bisa ditempel ke kertas gambar yang tadi Hasilnya akan jadi seperti ini Untuk sampingnya lagi Aku akan pakai kertas dari ampep coklat Dan disini akan aku lipat dan potong Kalian bisa ikuti langkah yang ada di dalam video Setelah itu kalian bisa pakai lem Untuk menempelkan ke kertas gambar yang tadi Sekarang akan mulai aku hias Karena aku kepengen temanya vintage Disini aku pakai rendah kertas Dipotong sesuai ukurannya Dan kemudian aku pakai lem stick untuk nempelin Untuk tambahan hiasan lainnya Disini aku akan pakai washi tape Untuk menghias amplop yang ada di tengah Setelah itu kalian bisa berkreasi Terserah kalian mau bentuknya kayak apa Untuk bagian yang satunya lagi Disini akan aku pakai untuk tulis-tulisan For you atau untuk kamu Nantinya disini bisa kalian tulis juga Nama teman yang mau kalian kasih kartunya Karena tema yang mau aku buat itu vintage Jadi barang-barang yang aku pakai disini Warnanya itu coklat Dan akan aku robek-robek Sehingga lebih terkesan vintage-nya Setelah itu aku akan pakai ballpoint emas Untuk nambahin beberapa doodle Dan aku pakai spidol Untuk tulis-tulisan for Sedangkan untuk u-nya sendiri Aku disini pakai ballpoint hitam Kalau sudah selesai dihias Sekarang aku akan masukin beberapa hadiah Jadi disini ada sticker dan juga surat Di bagian covernya sendiri Sudah aku hias pakai beberapa sticker dan washi tape Di bagian yang tengah ini Kalian bisa untuk taruh sticker Maupun sampel washi tape Sedangkan yang di kanan aku taruh untuk surat Dan ini hasilnya Semoga video hari ini membantu Bye-bye Hai semuanya Hari ini aku mau kasih lihat Proses pembuatan pesanan shaker keychain Jadi disini aku udah buat framenya pakai resin Ini yang warna lilac, pale pink, ditambahin glitter Dan setelah itu aku akan masukin manik-manik Supaya nanti bagian dalamnya bisa gerak-gerak Disini aku tambahin manik-maniknya yang banyak Dan pastinya gak pelit supaya terlihat lebih penuh Seharusnya ini itu dibolongin dulu Baru dimasukin manik-manik Tapi berhubung aku lupa Jadi disini aku akan bolongin pelan-pelan pakai bordangan Kalau udah aku akan masukin gantungannya seperti ini Setelah selesai Aku akan campur resin Dan resinnya ini akan aku lumurin di framenya Pastikan semua bagian sudah terlumuri Supaya nanti gak ada islah bocor Ataupun lepas Kalau sudah dilumurin semuanya Sekarang aku akan tempel plastik Ini plastiknya udah aku potong sesuai bentuk framenya ya Dan ini aku atur lagi Supaya posisinya pas Sekarang aku akan tempelkan sticker alfabet Kita ada tipe yang baru Jadi sebelumnya maksimal itu 8 huruf Kalau sekarang bisa sampai 10 huruf Dan ini akan aku buat tulisan make a wish Dan kalau sudah selesai ditempel Selanjutnya kita akan tuang lagi resin di bagian atasnya Supaya semuanya tertutup dengan rapi Habis itu aku akan pakai steak es krim Untuk meratakan Kalau sudah tinggal ditunggu kering Dan jadi deh Ini hasilnya Selamat menikmati